Intro Hujan yang mulai turun dengan intensitas deras harus diwaspade warga dan pengguna jalan ketika beraktivitas karena bahaya patah dahan atau pohon tumbang rawan terjadi Banyak pihak berharap pengawasan dan pengamanan terhadap keberadaan pohon besar khususnya di kawasan padat aktivitas semakin ditingkatkan untuk meminimalisir dampak yang terjadi ketika musibah datang Beginilah pemandangan di beberapa titik jalan di wilayah kota batu baik di jalan desa maupun di jalan utama Kejadian dalam pohon patah maupun pohon tumbang sudah sering terjadi yang mengganggu arus lalu lintas dan aktivitas warga Keperadaan pohon pelindung berukuran besar patut diwaspade masyarakat dan pihak terkait untuk meminimalisir dampak ketika musibah terjadi yang bisa mengganggu kelancaran arus lalu lintas Pengamanan pohon pinggir jalan harus terus dilakukan dengan pengurangan dahan besar yang rindang dan menjorok ke badan jalan karena ketika memasuki penghujan, pohon besar rawan tumbang ketika hujan turun dengan disertai air kencang Selain itu, pemantauan pada musim penghujan ini harus lebih diintensifkan terutama pohon yang berukuran besar dan tua serta terlalu rindang dan condong ke badan jalan Terlebih sebagian jaringan kabel berada di bawah pohon pelindung tepi jalan yang bisa terputus ketika pohon besar tumbang Mendoro salah seorang warga mengungkapkan kekhawatirannya pada musim penghujan ketika beraktivitas di jalan khususnya terkait keberadaan pohon di pinggir jalan karena yang terlihat sudah kering dan banyak yang terlihat rimbun Sehingga rawan terjadi musibah ketika hujan deras dengan disertai angin kencang Di jalan desa maupun jalan utama di kota batu terdapat cukup banyak pohon pinggir jalan berukuran besar dan rindang Tidak hanya itu beberapa pohon sudah terlihat dalam kondisi kering sehingga rawan terjadi dan patah Kepada pihak terkait diharapkan pengawasan dan pengamanan jalan bisa lebih ditingkatkan untuk meminimalisir musibah yang bisa terjadi kapan saja selama musim penghujan ya ada sih kalau bisa ya di apa ya yang sudah apa itu namanya sudah rapuh ya sudah tua sudah enggak memungkinkan bisa apa itu lagi mohon di apa di tebang pernah melihat lepon tumpang Pak pernah pernah di situ ya juga tadi apa di depan rumah sakit itu juga ada pohon sudah patah sudah rapuh sudah besok tapi enggak mau jatuh ke tanah tapi nyakpain namanya nyangkut sama pohon yang lain itu kan ya bahaya gitu bahaya-bahaya nanti kalau hujan-hujan ada angin kan bisa bahaya juga ya gimana ya waspada sendiri-sendiri gitu ya takutnya ya nanti kalau udah apa-apa gitu kan bahaya gitu loh tapi ya hati-hati sendiri semua lebih berhati-hati ketika penghujan Pak ya kalau bisa mungkin enggak beraktivitas di jalan kalau gini ya kalau parkir-parkir juga enggak dibawa pohon enggak dibawa pohon kan ya Hai Hewan Nikmawan melaporkan hai 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 hai